Itu drakor itu cuma, saya hanya tahu dua artis drakor saja. Yang pertama Lim Min Ho, yang kedua... Nah itu dia pertama kali saya suka drakor dari Lim Min Ho itu. Boys Before Flower. Betul, iya. Dan ketika ada penelitian penemuan-penemuan obat baru pun, pasti di situ ada peranan apotekar yang untuk meneliti layak tidaknya itu obat untuk bisa dikonsumsi. Jadi apotekar, kemudian guru juga, kemudian dosen juga, itu gimana, teh, ngatur waktunya? PKS Podcast Kita Semua Tehlina, selamat datang di podcast kita semua. Di tim media DPD PKS Purwarka. Terima kasih, Asa. Saya kalau lihat Tehlina itu, mau nggak mau saya selalu ingat pas waktu SMA, pada bapak ya, bapaknya Tehlina maksudnya, bukan bapak saya. Pak Haji Busroh. Bisa ceritain nggak teh sedikit tentang dia, Pak Haji Busroh Karim? Ya, bapak itu adalah sosok figur idola saya ya. Saya mungkin bisa seperti ini, salah satunya, banyak peranan dari bapak yang memotivasi saya untuk menjadi seorang parmasis atau apotekar. Adalah bapak. Maksud itu tahun berapa terdikasih motivasi seperti itu? Dari kecil, dari tahun berarti saya dari, saya lahir tahun 73 mungkin, iya, sejak saya masuk SD, kurang lebih umur 6 tahun ya. 6 tahun sudah dikasih tahu tentang jadi parmasis. Iya, karena saat itu saya kan tinggal di jalan Sudirman. Di pinggir jalan itu banyak yang jualan. Pasal Jumat? Iya, betul pasal Jumat. Di pinggir jalan itu zaman saya kecil, banyak yang jualan toko-toko obat saat. Tapi bukan apotek ya? Bukan toko-toko obat yang di pinggir jalan itu. Kayak misalnya pedagang yang bawa uler, yang dia menawarkan sakit kulit gitu ya. Yang ada bawa biar waktu. Itu zaman itu masih banyak ya? Masih banyak, iya. Di pinggir jalan kayak gitu. Tapi kan waktu itu juga Pak Busro, Pak Haji belum punya apotek juga kan ya? Belum. Terus gimana tahir ini? Jangan beliau berpikir dengan saya sebagai seorang apotekar, saya bisa usaha dan sekaligus juga membantu suami lah untuk mencari nafkah begitu kan. Itu Bapak yang memotivasi seperti itu. Sehingga saya sampai besarpun, di benak saya hanya menjadi apotekar begitu ya. Sementara kan kalau anak-anak lain itu, ketika kecil berubah-rubah ya. Ada yang ingin jadi guru, jadi dokter. Bahkan mungkin ada yang ingin jadi, apa ya, idolanya kartun gitu lah ya. Tapi itu saya alhamdulillah. Tetap lagi, pokoknya pengen jadi. Komitmen ya, apotekar. Ketika Bapak juga yang mengajarkan saya usaha. Jadi ketika saya kecil pun, saya disuruh suka bantu-bantu. Beliau kan dulu toko buku mahkota ya. Alhamdulillah, toko buku mungkin yang... Itu mahkota sudah ada ya waktu itu? Sudah ada, iya betul. Tapi masih di toko bukunya ya? Toko buku itu setelah... Waktu saya kecil memang masih toko sepatu. Sepat-sepatu ya? Sepat-sepatu ya. Itu tahun 70, akhir kali ya, 70-80an kayak gitu. Iya, mungkin seperti itu. Itu kan jajarannya Selabintana, yang dulu BCA, sekarang BCA maksudnya disitu. Iya, iya, iya. Di daerah situ kan. Kemudian Bapak berubah menjadi toko buku. Banyak rekanan kantor-kantor di Pulau Karta. Saya kalau pulang sekolah terkadang suka bantu-bantu jadi kasir ya. Apalagi kalau musimnya, anak-anak sekolah masuk gitu kan. Itu rame ya? Rame sekali. Potokopi, ijazah gitu kan. Betul. Pesannya ke Bapak gitu kan. Ya Alhamdulillah dari situ. Udah gitu, Bapak juga termasuk orang yang sabar ya. Jadi beliau jarang marah lah. Kemudian juga luar biasa ketika ada beberapa karyawan yang melakukan hal yang tidak menyenangkan. Kalau Mama pasti kan udah emosi lah namanya ibu-ibu ya. Tapi Bapak mampu meredam. Karena beliau berpikirnya panjang. Kalau kita misalnya, memberikan keburukan kepada seseorang khawatir orang itu menjadi dendam dan akhirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesabaran Bapak tuh sangat luar biasa ya. Beliau pun rutin, karyawan itu ada kayak pengajian rutin ya. Kemudian beliau juga aktif di DKM. Beliau pun salah satunya apa ya namanya, kalau orang tua yang di sekolah itu ketika SD tuh SD yang di SD Ahmadiyani 10-11 yang di dekat Lenteng itu ya betul gitu kan. Bapak jadi perwakilan dari orang tua-orang tua murid di situ. Komite lah ya. Bapak bisa mengumpulkan iuran dari orang tua murid untuk membangun sekolah tersebut begitu kan. Tapi sampai ada beberapa kepala sekolah yang sesudahnya kalau bangunan yang dibikin Pak Haji Busrol katanya telah bokoh katanya gitu. Susah rusaknya katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berkah mungkin ya. Karena mungkin ada beberapa orang kalau oknum gitu ya ketika mengumpulkan uang untuk komite dipakai buat ngebangunnya asal-asalan mungkin ya. Saya ingat tuh teh pas waktu tahun 94 ya saya kelas 2 SMA saya kan di sama SMA saya tuh sama satu diminta untuk ini ya diminta untuk bikin majalah Islam. Nah salah satunya kemudian saya bertemu sama Pak Haji ya. Kemudian sama beliau oh iya saya kasih duitnya ya apa dikasih jadi sponsor itu Mahkota. Alhamdulillah ya ya. Tapi waktu itu Mahkota memang leading banget ya di buku ya. Kita kalau mau nyari buku apapun disitu ada ya. Iya betul. Itu teh ada berapa sih sebenarnya lini bisnis Mahkota itu? Sebetulnya kalau Bapak cuma satu ya toko buku aja. Tapi beliau kemudian mengembangkan itu warung nasi, warnas. Jadi mamah yang mengelak ya. Tapi warnasnya bukan sama Mahkota. kebetulan namanya ada warung nasi aduh saya lupa ya namanya. Ada sampai dua ya. Awalan yang diseberang toko buku yang sekarang sudah dibeli sama toko salim ya. Toko furniture yang sebelahnya. Disewakan ke Jadnikaputra kalau nggak salah disitu yang seberangnya itu. Alhamdulillah berkembang. Sekarang kan di belakangnya ada ya masih ada tuh. Udah udah dijual. kemudian pernah disadang juga. Yang sekarang disewakan juga ke Indomath. Itu juga warung nasi ya. Sama satu lagi pernah dijati luhur. Dari mamah juga ikut apa ya berperan lah. Memberikan konstribusi terhadap kemajuan perekonomian Bapak khususnya ya. Tapi ini si warung makan ini nggak lanjut atau gimana? Iya. Karena lama itu seiring waktu apa namanya kokinya itu ya. Kokinya ada yang mau berusaha sendiri. Kemudian ada yang sedikit bermasalah akhirnya pulang kampung. Ya Alhamdulillah lama-lama dijual juga toko-tokonya. Tapi sekarang berarti yang ada tuh apa toko buku masih ada ya depan SMP3 itu. disewakan ke Naiso. Oh iya yang itu ya. Iya betul-betul ya. Jadi yang eksis Alhamdulillah Apotek Mahkota Farma yang disamping kembang BCA kemudian Apotek Mahkota Sadang. Mahkota Sadang. Alhamdulillah adek buka memperluas dengan klinik klinik Mahkota Sadang. Adek. Dan beliau pun buka juga satu lagi di jati luhur. Apotek Mahkota Bundar. Itu ada basok Mahkota itu termasuk nggak? Nah itu dia. Makanya orang-orang suka nanya jangan-jangan brand Mahkota itu punyanya Bapak gitu ya. Alhamdulillah ya. Saya kalau pokoknya kan ada beberapa tuh ya di STS ada. Betul-betul. Terus di Dian Anyar ada. Terus di Pasar Jumat juga ada. Saya lewat Pak Mahkota terus wah Pak Busroh nih atau Tandina. Sampai yang teman saya juga bilang Teh kok punya basok Mahkota nggak traktir kami sih katanya. Syukuran kayak makan-makan katanya. Oke Teh kebalik lagi ke tadi jadi Apoteker ya. Iya. Saya pikir di tahun 70-an tahun 80-an kayaknya jarang banget deh anak-anak yang pengen jadi Apoteker gitu. Itu kalau mau jadi Apoteker ini sekarang gimana sih Teh? Maksudnya kita nih ya anak-anak zaman sekarang itu harus kemana saja dan ngapain kayak gitu. Dulu zaman saya sekolah meskipun sudah di planning untuk menjadi Apoteker saat itu SMK itu jarang ya yang parmasi. Waktu itu hanya ada SMF sekolah menengah parmasi. Di mana itu? Dulu aja di Bonggor, di Smakbo. Ternina ke sekolah di sana? Enggak, saya SMA 1. Kemudian sekarang sudah ada SMK parmasi banyak. Jadi bagi yang bercita-cita yang ingin sekolah parmasi bisa di SMK parmasi. Salah satunya di Purwakarta ada di SMK parmasi Purwakarta. Kemudian setelah itu jalan Petran. Kemudian setelah itu bisa lanjut ke S1. Sekolah S1 parmasi. Salah satunya kebetulan saya juga ngajar di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Karawang. Iya, betul. Di situ ada kampus Fakultas Parmasi. Sekolah kurang lebih 8 semester. Baru lanjut setelah itu ngambil Apoteker. Apoteker kurang lebih 2 semester. Jadi total masih tetap sama saja ya dengan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Cuma memang sekarang karena masih kurang memadai dalam artian gini orang yang mau sekolah Apoteker itu banyak. Sementara yang menerima Apoteker masih terbatas. Sehingga masih banyak mahasiswa yang belum bisa melanjutkan Apoteker. Jadi ada jaduk waiting list. Jadi bagi perguruan tinggi sangat berpotensi dan berpeluang salah satu bisnis juga mendidikan sekolah Apoteker begitu. Tapi saya lihat teh, kayaknya kalau Apoteker itu enggak kalau kita lihat dokter itu ada di tujuhnya ya. Kalau saya lihat itu jarang misalnya kalau ke Apotek kita jarang nemu juga Apotekernya itu. Itu gimana sih teh? Apoteker itu kayaknya itu ya rendah hati dan tidak sombong. Tidak terlihat gitulah ini ya. Jadi tidak mau menampakkan diri ya. Seperti sutradara dari belakang gitu ya. Iya. Peranan Apoteker sebetulnya cesuk tinggi besar ya. di Apoteker itu. Ketika seseorang membuka Apotek maka izinnya itu harus dari seorang Apoteker. Kemudian ketika obat-obatan itu juga mau diproduksi maka di pabrik obat itu harus ada Apoteker. Jadi yang yang mengerti seluk-eluk obat itu layak untuk dibuat kemudian untuk siap dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satunya adalah peran Apoteker juga dalam beberapa penelitian ya. Kemarin tuh teh beberapa waktu lalu dokter Ika kesini ya. Dokter Ika kenal kan dokter Ika. Kemudian saya nanya tuh kenapa sih tulisan dokter itu jelek-jelek gitu ya. Apakah memang ada diajarin khusus gitu ya. Sekarang saya pengen tanya nih kan itu kalau kita baca kan orang umum ya. Orang umum itu kan cenderung nggak ngerti gitu. Akhirnya loh kalau Apoteker itu ngerti nggak? Ngerti. Dalam artian gini. Dulu sejarahnya ketika tulisan dokter jelek-jelek itu. Karena itu merupakan apa ya privasi lah rahasia. Biar tidak setiap orang tahu obatnya apa gitu. Jadi rahasia. Tapi semakin kesini ternyata banyak kekeliruan ketika di lapangan tadi betul kata Asa'at ada beberapa yang tidak paham membacanya. Bisa jadi asisten apoteker atau apoteker itu sendiri. Karena kan setiap daerah berbeda-beda tulisan tangannya ya. Meskipun di kuliah atau di sekolah itu dipelajari beberapa trik tulisan tangan dokter. Terutama untuk memudahkannya kita dengan menghapal nama obatnya Asa'at. Misalnya dokter nulis L. L. Ujungnya L lagi gitu. Pernyata itu luminal. Karena kita tahu ada obat yang namanya luminal gitu. Jadi dokter cuma nulis depannya L belakangnya L misalnya gitu. Jadi pengetahuan seseorang yang membaca resep itu juga harus banyak tahu tentang obat-obatan. Tapi lama-lama ada satu kebijakan yang lebih mengarah kepada keselamatan pasien sebaiknya dokter menulisnya lebih jelas. Dan ketika ada yang tidak jelas dokter harus mudah dihubungi gitu ya. Iya betul dihubungin gitu. Agar terhindar dari kesalahan tersebut. Kalau apotekar jadi apotekar itu worth it gak sih dari segi sorry ya saya nanya dari segi penghasilan lah kayak gitu. Apakah sementer yang dokter atau enggak sih kalau menurut Asa'at sendiri saya kelihatannya saya harus lihat ke belakangnya dulu itu mahkota siapa gitu Insya Allah menjanjikan. Salah satunya buktinya kan banyak nih waiting list yang ingin mendaftar di sekolah apotekar kan. Itu mahal gak sekolah apotek itu? Ya dibilang mahal enggak juga. Dibilang gak ya mahal juga. Jadi tergantung ya tergantung ya. Karena disitu ada beberapa praktek kemudian perlu misalnya biaya untuk kerja praktek di beberapa instansi ya. ya mungkin kalau dibandingkan dengan fakultas lain di atas lah. Tapi tetap masih di bawah kedokteran. Ya betul. Seperti itu. Kemudian juga selama manusia ada kan obat lu perlu ya. Meskipun misalnya sekarang back to nature lah ya ke herbal. Tapi tetap apotek pun kan boleh menjual obat-obat herbal gitu kan. sehingga tetap eksistensi apotek itu tetap dibutuhkan selama manusia masih ada. Jadi otomatis seorang apoteker pun selalu dibutuhkan. Karena salah satu syarat membuat apotek itu adalah apoteker. Harus ada apoteker ya tadi ya. Iya betul. Dan ketika ada penelitian penemuan-penemuan obat baru pun pasti disitu ada peranan apoteker yang untuk meneliti layak tidaknya itu obat untuk bisa dikonsumsi. jadi apoteker kemudian guru juga kemudian dosen juga itu gimana ngatur waktunya? Kalian itu masih sejurusan. Tapi termasuk termasuk dengan jadi pengusaha juga enggak itu? Ya terutama pengusahanya apoteker pengelola apoteknya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya jadi apoteker jadi pengelola apoteknya itu. Karena tidak setiap apoteker dia menjadi pengusahanya ya. Dia hanya kadang-kadang bekerja kepada orang yang memiliki sahamnya kan. Itu teh gimana saya tadi ngatur waktunya gimana sih? Ya Alhamdulillah sih. Satu pekan misalnya kan. Kemudian sekarang apalagi jadi calang gitu di provinsi. Ya Alhamdulillah saya mengatur jadwal waktunya. Katanya ada pepatah mengatakan bahwa kita harus memprioritaskan jadwal ya. Bukan jadwal yang mengatur kita ya. Saya ngeliat pertama mungkin dari SMK dulu karena SMK Parmasi salah satu yang memberikan jasa kepada saya saya bisa berkonstribusi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat ya. masuk SMK Parmas sekitar tahun 2008 lah ya. Kemudian setelah itu ya 2002 saya udah punya apotek Alhamdulillah saya pun pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit Bayu Asi Alhamdulillah. Jadi itu masih match ya. Masih match ya dalam satu alur lah ya. Karena saya pun kalau diam di apotek saja tanpa ada pergaulan di luar terkadang tidak bisa mengupgrade ilmu ya. Tapi kan ketika di sekolah ketemu dengan guru dan apoteker lain kita saling kolaborasi gitu kan. Di samping itu bukan aktif juga di IAI-nya ya Ikatan Apoteker Indonesia gitu kan. Di situ perkumpulan apoteker ada seminar-seminar informasi-informasi saling nyambung lah. Nah kemudian sebetulnya jadi dosen itu kecelakaan. Maksudnya gimana ini kecelakaan? Karena saya tidak berniat sekolah lagi S2. Cuma kebetulan orang tua ada tanah wakaf. Jadi bapak inginnya itu dibikin sekolah. Sekarang saya udah ada Alhamdulillah cuma sekolahnya tiket RA dengan MDA. Kita pengennya SMK atau tiket SMA lah ya ke atas. Jadi di enggak-enggakan harus menjadi apa ya saya yang mengelola itu harus S2 lah gitu kan. Minimal S2. Akhirnya mamah selalu mamah yang mendorong. Sekolah lagi aja mumpung lagi luang gitu kan. Kemudian saya tertarik sekolah salah satunya ingin mampu mengelola tanah wakaf itu jika satu saat itu tempatnya di mana? Di daerah Karanglayung. Karanglayung di situ ya. Cuma sekarang eksis jalan ke situ masih belum memadai mudah-mudahan sih Bupati ke depannya ya. Mudah-mudahan dari PKS nih. Jadi promosi diam-diam. Mampu mengeksis jalan ke situ gitu kan. Apalagi kalau lagi ada cara itu ya malam minggu misalnya saya punya beberapa teman di situ kalau malam minggu wah udah dia akses keluar masuk ke daerah dia susah banget nah kemudian saya ngambil S2 nah pada saat saya S2 tahun 2016 lah ya ya temen gitu menawarkan kemudian dia lagi ngambil S3 dokter jadi saya hanya banser ceritanya gitu kan saya kan tipe orang yang segala mau dicoba jadi apa aja saya nyoba selama itu hal yang tidak tabu ya betul tapi memang Tahrina ini ya tipe orang yang suka tantangan betul-betul tapi enggak enggak juga apa ya mencari enggak mencari hal-hal yang buruk kalau kalian nantang gini saya main apa namanya maji jumping oh nah gitu enggak suka juga di tantangan dalam hal yang saya bisa menghitung ini masih bisa saya jangkau lah gitu ya termasuk jadi calang gitu ya iya betul tantangan juga tantangannya gimana jadi calang itu tantangannya apa sih gitu tantangannya ya saya bisa berbagi lebih banyak lah ya terus mengenal banyak orang emang sekarang enggak bisa berbagi lebih banyak ya sekarang belum banyak banget berbaginya karena terbatas dengan dana yang saya milik sebenarnya kalau jadi calang mungkin saya dapat dana aspirasi yang lebih dari kalau sudah jadi alat gitu ya ya kalau jadi alat amin amin video anak teh ininya apa apa yang paling berat buat Teh Lina ketika menghadapi ini ya dengan tadi jadi apoteker jadi guru jadi dosen jadi pengusaha dan sekarang jadi calang itu biasanya Tahlina healingnya kayak gimana sih saya healingnya justru lebih suka di rumah saya lebih suka menyendiri di tempat tidur sambil nonton drakor nonton nonton apa nih drakor apa kalau boleh tahu saya itu drakor itu cuma saya hanya tahu dua artis drakor saja yang pertama Lee Min Ho yang kedua nah itu dia pertama kali saya suka drakor dan Lee Min Ho itu boys before flower bukan yang lama oh bukan yang lama iya meter garden meter garden itu mah di ini ya oh iya jadi ya apa dia versi versi koreanya iya betul saya kenal itu artis korea itu cuma dua Lee Min Ho dan bukan Lee Min Ho jadi yang lagi saya udah gak tahu ini siapa kayak gitu maka artis saya kadang kan gak kenam lah suka apalagi nama-nama korea kan susah ya saya yang penting melihat tema tema filmnya itu jadi saya gak peduli sekalipun itu Lee Min Ho kalau dia main filmnya saya gak suka saya gak nonton jadi saya bukan tipe yang suka figur seseorang jadi lebih suka ceritanya apa ya gitu Alhamdulillah teh hatunuhun sudah dongkap ke podcast kita ini semoga bermanfaat tadi bincang-bincang walaupun sebentar mungkin Tehrina ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Purwakarta khususnya tentang bagaimana seorang perempuan berkiprah di ruang publik ya mungkin pada intinya kita sebagai perempuan ya memiliki kesempatan ya untuk bisa berkonstribusi kepada masyarakat apalagi memikirkan khususnya di bidang perempuan lagi gitu ya jadi sesama perempuan ketika memikirkan tentang perempuan maka itu feelingnya akan lebih lebih nyambung lah gitu ya kemudian sebagai seorang ibu untuk bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak tadi berapa orang anak alhamdulillah dapat dua dua-duanya laki-laki sehingga di rumah saya yang paling cantik insya Allah main kebangga lah jengke ya itu ya jadi kepada saya sebagai seorang ibu juga memiliki kontribusi memahami bagaimana tumbuh kembang anak sehingga saya berharap kalau saya menjadi alat begitu ya atas doa dan dukungan semuanya saya bisa lebih banyak memikirkan atau memberikan solusi ketika ada permasalahan-permasalahan baik di dunia perempuan atau di dunia anak-anak tapi insya Allah tidak hanya dunia itu itu aja dunia-dunia lain-lain pun insya Allah saya akan berusaha untuk bisa mencarikan solusi sebagaimana apa ya jargon saya ya apa tuh sesuai dengan jargon Purwakata dan Karawang istimewa dan campernik insya Allah itu campernik apa sih artinya campernik itu apa ya jadi mungkin lincah apa ya sesuatu yang menarik mungkin unik kreatif atau ada sesuatu yang bikin orang mungkin mudah-mudahan e-catching atau baru ketemu aja udah suka lah dalam arti positif ya saya sudah sering denger kata itu ya bahasa Sunda kan tapi baru sekarang saya tahu artinya itu oke Tengah Nina hati-hati-hati sekali lagi jangan kapok datang ke sini insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh